Hai Broer Answers, kaulah muda di zamannya serta kawan zaman now yang berwawasan musik luas. Kali ini gue mau bahas Mel Singers Group dari luar negeri di era 80. Istilah Mel Singers sering juga disebut dengan istilah boys band. Jujur aja gue sebetulnya rada bingung dengan istilah boys band. Dibilang band padahal gak ngeband. Soalnya menurut pemahaman gue yang awam ini, ngeband itu ya harusnya pegang lat musik. Terus apa semua vokal grup laki boleh dibilang boys band? Kalau gue perhatiin, kayaknya yang dibilang boys band itu kelompok grup vokal laki yang punya jurus goyangan manja yang bikin cewek istris. Ini mungkin loh ya. Udahlah kita mulai aja. Udahlah kita mulai aja. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Nah anak-anak 80 gue yakin pasti masih inget sama duo ini. Milly Vanilly adalah duo pop dance atau hip hop asal Jerman yang didirikan pada tahun 1988 oleh Frank Varian. Seorang penulis lagu sekaligus produser. Nah untuk yang ini, gue mau cerita agak panjang. Karena saat itu ceritanya heboh banget. Ceritanya gini, suatu ketika Fab Morphin dan Rob Pilatus bertemu pada sebuah acara seminar tari. Nah mereka pun ngeklik. Karena keduanya ngerasa tumbuh di negeri yang gak terlalu banyak orang kulit hitam. Kemudian mereka membentuk duo dan berhasil rekaman pada sebuah label kecil di Jerman. Suatu ketika Frank Varian yang tertarik dengan duo kulit hitam tersebut memanggil mereka untuk mendengarkan lagu karya Frank yang berjudul Girl You Know It's True. Frank nanya nih, eh lu bisa gak nyanyi lagu ini? Fab dan Rob pun menjawab, ah lagu begokin mah si bala kita. Cakep kata Frank. Terus dia bilang, gue bakal jadiin lu berdua jutawan. Makanya sekarang lu tanda tangan kontrak. Karena minggu depan gue mau gelar show buat lu berdua. Fab dan Rob jelas gak mau menyanyiakan kesempatan tawaran kontrak rekaman dari label besar. Mereka segera tanda tangan. Sacet, sacet, jibret. Salaman deh. Singkat cerita, kontrak mili-venili beres. Padahal mereka belum tes suara atau nyanyi secara langsung. Gokil. Akhirnya, Frank pun jadi suping rebat setelah mendengar hasil rekaman suara Fab and Rob. Apa boleh buat? Show must go on. Frank pun nekat merilis album Girl You Know It's True di Amerika Serikat. Tapi dengan cara merekam suara penyanyi lain. Sementara untuk visualnya, Frank tetap butuh Fab dan Rob. Album debut mili-venili pun mencapai kesuksesan internasional. Dan mereka mendapat penghargaan Grammy untuk artis baru terbaik pada 21 Februari 1990. Ujung ceritanya kita tentu udah tahu. Kebohongan publik ini akhirnya terbongkar. Awalnya, Beth McCarty seorang eksekutif di MTV heran mendengar kemampuan bahasa Inggris duo ini saat wawancara. Ia pun jadi ragu. Apakah emang dua orang ini yang bernyanyi dalam rekaman mili-venili? Lalu petaka besar buat duo ini pun akhirnya benar-benar datang saat live di MTV. Rekaman untuk lip-sync mili-venili mendadak macet. Sehingga akhirnya ketahuan deh ini bukan suara mereka. Setelah kejadian itu, Fab dan Rob keduanya minta diizinkan untuk benar-benar bernyanyi di album berikutnya. Nah, tapi ternyata Frank malah memecat Fab dan Rob. Dan ia juga mengumumkan pada media bahwa emang benar, Fab dan Rob tidak pernah bernyanyi untuk mili-venili. Setelah itu, Rob pun membalas. Ia juga mengakui hal tersebut dan mengatakan, Kami adalah penyanyi sejati, tapi si maniak Frank tidak pernah membiarkan kami mengekspresikan diri. Nah, ceritanya memang pada saat itu seru banget. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! BVSMP BVSMP Bikin nama kayak nama agen intelijen aja nih. Oke, gue yakin anak-anak lawas udah pada lupa sama trio hip-hop asal Amerika Serikat yang berdiri di tahun 1987 ini. Anggotanya adalah Calvin William, Fredericksburg, dan Percy Rogers. Nah, pasti tetap ada gak tau kan? Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati selamat menikmati album kedua hangin tough pun dirilis dengan meriah di bulan september 1988 dengan single pertama album adalah please don't go girl tapi hasil penjualannya lagi lagi gagal sehingga columbia records membuat rencana untuk membatalkan atau menyudahi album tersebut sebentar belum kelar nih ceritanya ternyata di radio radio lagu-lagu new kids on the block justru paling banyak diminta untuk diputer akhirnya columbia records pun memutuskan untuk merekam ulang video musik untuk please don't go girl dengan strategi lebih menunjukkan daya tarik ketampanan anggota grup tersebut resep ini pun akhirnya mampu membawa new kids on the block ke puncak kesuksesan dan sebuingnya selesai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tersebut selamat menikmati 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 boys to men boys to men boys to men adalah grup vokal pop dan R&B asal Amerika Serikat yang berdiri di tahun 1985 dengan anggota tersolidnya adalah Nathan Morris, Wanya Morris, Sean Stockman, dan Michael McCree grup ini awalnya bernama Unique Attraction dibentuk oleh Nathan Morris, Wanya Morris, Mark Nelson, dan teman-teman sekolah lainnya di Philadelphia High School for the Creative and Performing Arts kemudian komposisi dan nama grup pun berubah setelah Nathan Morris, Wanya Morris, dan Mike Nelson yang masih bertahan bertemu dengan Sean Stockman dan Michael McCree mereka pun terus rajin berlatih di kamar mandi sekolah suatu ketika boys to men menyelinap di belakang panggung konser yang diadakan oleh stasiun radio karena mereka berencana untuk bernyanyi di depan Will Smith sayangnya mereka gak berjumpa tapi beruntungnya mereka malah berjumpa selebriti Michael B. Vince dari grup New Edition Michael B. Vince pun terkesan dan meninggalkan nomor telepon sehingga nantinya ia menjadi produser untuk debut album pertama Boys to Men dan menonton! dan menonton! kebakar kematian Selamat menikmati 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 Selamat menikmati